Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Kali ini perjalanan saya adalah menuju ke kecamatan Nawangan Nawangan adalah suatu kecamatan di Kabupaten Pajitan yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi saya karena merupakan dataran tinggi Dataran tinggi mempunyai medan yang menarik untuk di lalu Untuk itu dalam trip kali ini saya menuju Nawangan dengan roda 2 sendirian Hari minggu pagi menjelang siang cuaca diperkirakan akan cerah jadi saya siap-siap untuk berangkat dari kota Pajitan Menuju Arjo Sari terlebih dahulu lalu naik melalui jalan berdiku sampai ke kecamatan Nawangan Di perjalanan banyak tempat yang pemandangannya bagus ciri khas dataran tinggi namun juga jalannya perlu ekstra hati-hati karena cukup sempit dan curang Sesekali saya berhenti untuk memotret atau mengambil video Tujuan saya adalah ke Monumen Panglima Besar General Sudirman di suatu tempat bernama Dusun Sobo Desa Pakisbaru, kecamatan Nawangan, Kabupaten Pajitan Terima kasih telah menonton! 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 dan terikat dengan perjanjian Renville dan kemudian melancarkan agresi militer kedua dengan menyerang kota Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Republik Indonesia sementara. Dalam agresi tersebut, seluruh wilayah Yogyakarta dikuasai Belanda. Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat tinggi berhasil ditawan Belanda. Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat Sumatera Utara dan Wakil Presiden, Muhammad Hatta, ke Bangka. Tidak lama kemudian, Soekarno pun dipindahkan ke Bangka. Dalam situasi ini, seluruh kekuatan Angkatan Peran Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk bergerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit. Apri bergerilya bergerak ke selatan Yogyakarta melewati keresidenan Surakarta, Madiun, dan Kediri. Setelah hampir tujuh bulan bergerilya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta. Namun, sesampai di Pacitan, pasukan Belanda menghadang. Akhirnya perjalanan Apri dengan rute Pirtomoyo kemudian dialihkan ke daerah Sobo di Nawangan, Pacitan. Di daerah Sobo, pasukan gerilya Apri bertahan dan bermarkas di daerah ini sejak 1 April hingga 7 Juli 1949 yang merupakan waktu terlama pasukan Apri bermukim di suatu daerah selama melakukan gerilya. Letnan Suhadi, Iskandar, dan Sutoyo kemudian mendirikan pemancar kecil radio gerilya di Dukuh Banaran, tidak jauh dari markas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!